Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Khusus bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan Bonus akhir tahun BLT El Nino Dengan total 400 ribu rupiah Yang sebentar lagi ini dalam waktu dekat Uang BLT El Nino 400 ribu Akan segera dicairkan untuk wilayah 1 Di wilayah 2 maupun di wilayah 3 Oleh PT POS Indonesia Para KPM yang merasa sudah cair Bantuan PKH tahap kelimanya Maupun PPNT tahap ke-6 kemarin Alokasi bulan November dan Desember Jangan sampai tertinggal informasi ini Kemudian ada kabar pencairan Bantuan tambahan BLT El Nino Pada hari ini dan besok Ini akan segera disalurkan di wilayah 1 Wilayah 2 maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1 Wilayah 2 maupun di wilayah 3 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Perlu diketahui bersama bahwa Pencairan bantuan tambahan bonus BLT El Nino Total 400 ribu Khusus bagi KPM PKH dan PPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima Ini akan segera dimulai proses pencairannya Dan surat undangan di berbagai daerah Benar-benar akan segera dicairkan Dibagikan secara bertahap Kemudian ada 3 berkas yang harus disiapkan Terlebih dahulu oleh KPM PKH dan PPNT Agar bisa mengambil bantuan di kantor pos Atau di kantor desa Apabila surat undangan pencairan BLT El Nino sudah mulai dibagikan Di daerah Anda Para KPM ini harap Siapkan berkas-berkas ini Ketika surat undangan Sudah Anda terima Sebagai syarat pengambilan Bantuan tambahan di kantor pos Maupun di balai desa Berkas-berkas tersebut Ini adalah yang pertama Wajib siapkan KTP Sebagai syarat pertama Kemudian yang kedua Ini diprediksi membawa Kartu keluarga Untuk syarat pengambilan Bantuan tambahan El Nino Dan yang ketiga Ini membawa surat undangan pencairan BLT El Nino Yang sudah Anda terima Dimana berkas-berkas ini Harus disiapkan Agar bisa mengambil Bantuan tambahan BLT El Nino Di kantor pos Atau di balai desa Sedangkan bagi yang belum dapat Surat undangan pencairan BLT El Nino Semoga dalam waktu dekat Surat undangan pencairan Di daerah Anda Semoga akan segera datang Dan akan segera dibagikan Agar uang bantuan tambahan Bisa dimanfaatkan Segera manfaatnya Kemudian Informasi selanjutnya Terkait wilayah 1 Wilayah 2 Maupun di wilayah 3 Yang bersiap akan segera menerima Pencairan BLT Tambahan El Nino Bagi Anda KPM PKH Dan BPNT Yang masih belum tahu Anda sebenarnya Masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1 Wilayah 2 Atau di wilayah 3 Langsung saja Daftar daerah yang masuk Di dalam wilayah 1 Ini meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Dan Provinsi Bangka Belitung Jambi Bengkulu Lampung Dan Provinsi Jawa Barat Kemudian Daftar daerah Yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Tengah Yogyakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Bali NTT Dan NTB Kemudian Daftar daerah Yang masuk Di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur Korontalo Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Dan Papua Dan itulah Beberapa Wilayah 1 Wilayah 2 Dan wilayah 3 Yang bersiap akan menerima Tambahan BLT El Nino Melalui Pihak POS Di seluruh Indonesia